Ya, shalom saudara-saudara, sekarang saya ada di kota Nazaret dan kota Nazaret terkenal sebagai kotanya Yesus ya karena Yesus itu dibesarkan di tempat ini Yesus memang dilahirkan di Bethlehem tetapi dia dibesarkan di Nazaret makanya dia dikenal sebagai Jesus of Nazaret Yesus orang Nazaret ya dan ini juga dipercaya disini adalah tempat Maria menerima kabar baik bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang nantinya diberi nama Yesus nah sekarang di tempat Maria menerima kabar baik itu dibangun sebuah gereja dan karena itu gerejanya bernama gereja kabar baik nah ini saya berada dalam lokasi gereja kabar baik dan ini adalah gereja kabar baik ini menjadi gereja yang bukan hanya gereja yang paling besar di Israel tapi menjadi gereja yang terbesar di seluruh wilayah timur tengah gereja ini, ini bukan seperti gereja-gereja yang lain bukan gereja yang pertama kali didirikan ini adalah gereja yang didirikan pada tahun 1969 nah sebelumnya sudah ada gereja dari abad yang keempat tapi hancur, lalu gereja abad yang kelima lalu hancur, lalu dibangun kembali pada tahun 1969 nah menurut sejarahnya gereja ini dibangun oleh Ordo Franciskan nah karena ini adalah gereja kabar baik kita ada banyak pesan yang bisa muncul di sana nah kalau saudara lihat di gereja itu di paling atas itu ada patung Yesus ya ada patung Yesus di atas lalu saudara lihat di sini ada malaikat ya jadi ini sebagai gambaran bahwa malaikat inilah yang datang memberikan kabar baik kepada Bunda Maria nah lalu cerita tentang Yesus ini itu diceritakan di dalam oleh beberapa penginjil ya maka kita lihat di situ ada Matthius, Markus, lalu Lukas, lalu Yohanes dan di bawah ini ada tulisan dari bahasa latin yaitu Verbum caro factum est et habitafit in nobis yang artinya adalah bahwa Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita lalu di sini ini ada satu lambang yang unik ya ada satu salib ini dikenal sebagai salib Jerusalem nah ada empat lubang di sana itu menggambarkan empat penjuru dunia timur, barat, utara, selatan nah ada salib ini menarik bahwa itu ada salib ada dua tangan ya nah satu itu menggambarkan tangan Kristus yang tersalib satu adalah Santo Franciscus yang menjadi pendiri dari Ordo Franciscan yang membangun datang ke Israel, Palestina dan semuanya membangun gereja-gereja yang kemudian hancur dan dibangun kembali oleh Ordo Franciscan makanya gereja-gereja ini dikuasai oleh Ordo Franciscan jadi di dalam itu nanti sebentar saya akan berikan penjelasan tapi karena ini dipercaya sebagai rumahnya Bunda Maria maka ada banyak gambar tentang Bunda Maria yang datang dari berbagai macam negara katolik negara-negara katolik di seluruh dunia maksudnya agama katolik dari seluruh negara dan yang termahal itu adalah Amerika dan Jepang karena Amerika itu kepalanya Bunda Maria itu dibuat dari mas sedangkan Jepang itu dari perhiasan yang sangat mahal juga nah misalnya ini ya ini dari memang dari gambar Bunda Maria versi Nasaret ini ada dari Bolivia, Andorra, ini Maria versi Irak lalu ini versi Fatikan selanjutnya ada versi Irlandia, ada Armenia, ini Mesir lalu ada dari Singapura lalu versi India, Romania lalu Esperantos, Uruguay nah ini menarik ada Indonesia jadi lihat ini Bunda Maria versi Indonesia dan dia rupanya mengenakan perempuan Jawa ya kelihatannya memakai pakaian ada Jawa menarik ini dari Makedonia ya Makedonia ini dari Slovenia ya mana lagi ini dari Italia Spanyol Bosnia Herge Covina dari Dominikan ada dari Cina jadi sudah lihat menarik ya bahwa Bunda Maria nya juga bermata sipit itu Maria versi Cina ada dari Portugal Salvador dari Wales Skotlandia Skotlandia dari Kolumbia ya ada juga dari Spanyol lagi Polandia Italia dari Malta ya dari Malta ini Korea jadi lihat Korea juga Yesus Bunda Maria termasuk Yesus juga itu berwajah Korea kembali Italia ada dari Jerman Rusia Chile Kroasia ya kembali dari Spanyol lagi dari Lithuania Bosnia Panama Spanyol Spanyol cukup banyak ya Thailand Bunda Maria dan masih banyak disana jadi sudah lihat bahwa rupanya ya begitu banyak orang di dunia yang mencintai Bunda Maria dan karenanya tentu saja wajah Bunda Maria pasti wajahnya orang Yahudi tapi saking cintanya mereka menggambarkan Bunda Maria termasuk Yesus yang digendongnya dalam wajah-wajah negara mereka sendiri ya ini adalah sisi kanan dari gereja kamar baik kita akan coba menuju ke pintu utama masuknya ini di kota Nasaret ini banyak ditinggalin oleh orang Kristen ya tapi yang menariknya mereka kurang-kurang berdarah Palestina tapi berwarga negara Israel jadi sudah lihat Palestina keluarga negara Israel dan Kristen lagi itu tentu sesuatu yang unik yang rasanya aneh bagi kita orang Indonesia ya nah sudah-sudara di pintu gerbang masuk ini ada gambaran-gambaran yang diberikan yang menggambarkan perjalanan umat manusia dan juga Yesus Kristus ya saya coba memperlihatkan dan menjelaskan kepada saudara ya secara cepat saja saudara lihat gambar yang di atas itu nah ini adalah gambar Adam dan Hawa yang makan buah akhirnya berdosa ya nah akibat dari dosa manusia itu kan mereka dihukum oleh Allah maka lihat seorang laki-laki akan bekerja dengan berjerilah untuk bisa mendapatkan makan sedangkan perempuan akan susah payah waktu melahirkan lalu disini Tuhan menghukum dunia dengan air bah maka ada bateranuh dan ini adalah gambaran Abraham yang mau mengorbankan anaknya Isaac selanjutnya di gerbang utama ini cerita tentang Tuhan Yesus disini ada lihat ya itu adalah Bunda Maria yang melahirkan Yesus pada waktu Bunda Maria melahirkan Yesus datang orang-orang Majus datang orang-orang Majus dan mereka menyembah dia dan memberikan persembahan terima kasih Terima kasih.